Intro Memiliki tubuh proporsional adalah dambahan setiap orang. Postur tubuh yang tinggi akan memiliki nilai lebih dalam segi penampilan dan fisik. Namun, tahukah Anda kalau tinggi tubuh berpengaruh pula pada makanan yang kita konsumsi? Sebab, makanan yang bernutrisi akan mempengaruhi kesehatan tulang Anda untuk terus tumbuh. Memiliki tubuh yang tinggi tak hanya berdasarkan faktor genetik saja, namun berpengaruh pada asupan gizi harian Anda. Untuk itu, penting mengonsumsi makanan seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh, terutama di masa-mas anak-anak. Lantas, apa saja ya makanan yang bisa memperkuat tulang selain telur dan susu? Ingin tahu secara lengkap apa saja makanan tersebut? Terus saksikan hidup sehat bersama dokter di studio hari ini. Masih di hidup sehat pemirsa, makanan untuk kesehatan tulang ya, yang akan kita bahas sekarang bersama dengan Dr. Verawati Sudarma, spesialis gizi klinik. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Pagi dok. Pagi dok, alhamdulillah kita tingginya sih semampai ya, semeter tak sampai ya sebenarnya. Maksudnya, alhamdulillah nih, mungkin orang tua kita dulu berarti ya, memberikan asupan gizi yang bagus ya dok. Maksudnya kan sekarang banyak juga yang stunting. Betul, betul. Akhirnya mereka umurnya udah segini, tapi masih layanan, masih kayak anak-anak. Karena tingginya tidak sesuai gitu, tidak sesuai standar, jadi malah kurang tinggi kadang-kadang. Itu berarti mungkin dari asupan ya berarti ya dok ya? Ada pengaruhnya juga, Kak Bekti, dari asupan. Karena kan memang kalau kita lihat, kalsium itu kita dapat dari makanan kan sebenarnya. Karena tubuh kita tidak bisa memproduksi kalsium sendiri gitu. Baik dok. Ya, dan sekarang kita akan bahas tentang makanan itu ya dok ya. Tapi dok, sebenarnya nih dok, ini ada fakta atau mitos ya dok yang berada di masyarakat. Nah ini kepadatan tulang, dokter ini akan berubah seiring waktu. Ini fakta atau mitos? Itu sayangnya fakta. Oh, sayangnya fakta ya. Kata sayangnya ya. Kenapa tuh dok? Nah itu dia jadi sebenarnya ketika seseorang sudah mencapai umurnya 30 tahun akhir atau 40 awal, itu sebenarnya mulai terjadi perubahan dari tulang kita. Baik dari komposisi, kemudian strukturnya, dan juga fungsinya. Nah, jadi memang sudah mulai mengalami penurunan dalam pembentukan tulangnya. Dan itu berlanjut terus sampai usianya lanjut. Jadi ada penurunan ya, ada apa yang itu kan? D-degenerati. D-degenerati. D-diterakulu ya. D-diterakulu ya. D-diterakulu ya. D-diterakulu ya. Betul sekali. Dan itu kita gak bisa, bisa untuk memperlama ya, tapi untuk mencegah sih agak sulit ya. Oh gitu, baik dok. Ini fakta mitos selanjutnya ini. Memasuki akhir 20, itu adalah puncak masa tulang dok. Itu fakta atau mitos dok? Itu fakta. Tapi sebenarnya lebih ke arah range ya. Kalau dikatakan dari literatur tuh, Antara 15 sampai 24 tahun itu adalah masa dari puncaknya Dan perempuan biasanya lebih dulu mengalami masa puncaknya itu Makanya kalau kita lihat anak perempuan lebih cepat tinggi dibanding sama anak laki-laki Tapi kebalikannya masa pertumbuhannya lebih lama masanya dibanding sama perempuan Ketika perempuan sudah mulai berhenti bertumbuh laki-laki masih bertumbuh Jadi kita maksimalkan tuh di masa puncak tersebut untuk anak yang lebih tinggi Nah ini ada lagi dok, makanan yang mengandung kalsium vitamin D itu selain membuat tulang kuat Itu juga dapat membantu pertumbuhan tinggi badan dok, fakta atau mitos? Itu adalah fakta Fakta juga Jadi tadi kalau misalnya dibahas kalsium dan vitamin D itu dua-duanya berpengaruh sekali memang kalau kita lihat Kalau kalsium sudah jelas karena 99% kalsium itu adanya di tulang dan gigi 1%nya baru ada di ekstraseluler dan intraseluler Jadi yang lain selain tubuh kita ya, tulang kita Nah kalau vitamin D dia membantu regulasi jika misalnya intake atau asupan kalsiumnya kurang Dia akan mengambil dari cadangan di dalam tulang kalsium tersebut Tapi kalau misalnya kadar kalsiumnya tinggi dia membantu untuk membawa kalsium kelebihan tadi ke dalam tulang Jadi vitamin D dan kalsium itu temenan arat ya Saling membantu, betul Demikian juga kalau kondisi vitamin D kita asupannya kurang Nah itu akan terjadi hiperparatiroidisme itu yang akan mencegah pengasukan kalsium ke dalam tulang kita Nah dok, ini sih kalsium sama vitamin D ini ada di makanan apa saja sih dok? Ya, jadi di depan kita sudah terdapat banyak makanan Tapi ketika kita membahas tentang makanan kalsium Harap diingat bahwa kalsium itu mempunyai yang namanya bioalfabilitas kalsium Apa itu dok? Nah itu adalah kemampuan tubuh untuk menyerap kalsium Dikatakan kurang lebih dari makanan ini sebenarnya kurang lebih yang diserap kita itu sekitar 30%an Rata-rata, misalnya nomor 1 nih agak baru mungkin ya Nomor 1 itu sebenarnya penyerapan yang paling tinggi itu terdapat pada brokoli 50% brokoli yang kita makan kalsium itu bisa diserap Brokoli, bokcoy, kale, kol, kembang kol itu 50% ya Yang dari kandungan kalsiumnya bisa diserap Nah yang kedua adalah susu Nah susu ini kalau kita minum 30% Misalnya kita lihat kemasan susu Dia mengatakan dalam satu boxnya atau satu bungkusnya mengandung 300 lah 300 dari kalsiumnya Tapi sebenarnya yang diserap oleh tubuh kita hanya 30% atau 100 miligram aja Jadi memang tidak semuanya ya Kita berpikir 300 gram dalam satu bungkus semuanya masuk tuh tidak Nah berikutnya 20% ya yang diserap dalam bentuk atau berasal dari kacang-kacangan Misalnya amon kemudian juga bisa dari kacang edamame misalnya seperti itu ya Dulu anakku senang tuh edamame Brokoli, susu, ini pada suka semuanya Alhamdulillah Tidih tinggi ya Tidih tinggi sih dok Bentar lagi udah melampaui saya dok Nah berikutnya baru yang terakhir Ini kalau makan kacang-kacangan Itu bisa suka ada terancamnya dengan asam urat tuh dok Bagaimana dok Ya sebenarnya ini juga salah satu yang harus kita pertimbangkan Jadi kalau misalnya asam urat sendiri Lebih diutamakan berasal dari yang protein hewani Ya karena uric acid itu biasanya dalam protein hewani Yang kedua kita harus memastikan asupan airnya juga cukup Gitu Nah yang ketiga kalau dari kacang-kacangan memang ada sifatnya Tapi tidak seberat apabila kita makan dari yang hewani tadi Atau minum airnya kurang Jadi kalau ketemu pasien yang asam urat Nomor satu kurangi yang hewani Yang kedua airnya harus cukup Jadi kacang gak apa-apa mas Kacang masih relatif aman ya Oke dok Nah kalau untuk usia di atas 40 tuh dok Itu kebutuhan itu sama gak sih dok Sama mungkin anak-anak gitu Masa pertumbuhan Iya di atas 40 ya Jadi kalau kita lihat angka kecukupan gisi Rekomendasinya tuh berapa Jadi anak usia 10 sampai 18 tahun Itu kebutuhannya 1200 miligram kalsium Sesuai dengan tadi ketika ditanyakan Peak bone masnya kapan ya 10 sampai 18 tahun tuh 1200 Dewasa seperti kita-kita ini Itu 1000 miligram per hari Nah kalau di atas 55 tahun Baru naik lagi 1200 Jadi kebutuhan anak usia 10 sampai 18 Itu lebih tinggi dari kita semua Jadi mas beti hasilnya harus lebih tinggi Pada anak-anak gitu Karena dia dalam masa pertumbuhan Nah kalau pada ibu hamil Itu ditambahkan 200 miligram per hari Hamil dan menyusui Jadi memang benar usia 10 sampai 18 tahun itu Kebutuhannya lebih tinggi Dibanding sama orang dewasa Baik Nah dokter kan bilangnya kan Gram ya Nah ini masyarakat juga pengen tau Segimana sih dok Dalam harian asupan itu Segimana gitu dok Nah tapi dokter jangan dijawab dulu ya Kita akan kembali saat lagi Biar tetap membahasnya Tetap di Hidup sehat Sampai jumpa Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup sehat Dan tadi itu Kita mengetahui ya Adalah Makan-makanan ya Buah-buahan sayur-sayuran Yang memang Tinggi daripada kalsiumnya itu Ya kan Nah kalau misalnya tadi Ada pertanyaan Yang belum terjawab nih ya Ya itu Ya itu adalah dokter Rekomendasi Sebanyak apa sih dok Dalam sehari Kita harus makan Kalau tadi kan dokter bilang Dalam bentuk gram ya Kalau ini secara konkret Itu sebanyak apa dok Ya betul Jadi seperti awal Memang Kita seringkali Mengaitkan Makanan yang sehat Tulang itu adalah susu Karena memang Dalam susu Itu ada semuanya Jadi untuk kesehatan tulang Kita butuh protein Kita butuh kalsium Kita butuh vitamin D Kita butuh Magnesium Fosfor dan lain sebagainya Dan itu sudah ada Semua dalam susu Nah susu Biasanya kita sarankan Sebelas ini nih Kurang lebih 200 200 sampai 250 Mililiter per hari Nah ini kurang lebih Dikatakan Kandungannya kalsium 200 sampai 300 Tapi yang kita bisa masuk Itu kurang lebih Antara 80 sampai 100 miligram Nah kemudian Yang kedua tadi kan Almond ya Almond atau kacang-kacangan Sebenarnya kalau kita lihat disini Yang direkomendasikan Kurang lebih Sepertiganya Dosisnya yang kita makan Nah itu Dikatakan kurang lebih Mengandung 120 miligram Atau kalau kita Yang diserap tubuh Sebenarnya kurang lebih Sekitar 40 sampai 50 miligram Nah untuk sayur Kalau brokoli Pas nih segini Segini ya dok ya Pas nih segini nih ya Nah tadi kan kita sudah bahas ya Penyerapan tertinggi itu Dalam bentuk brokoli Atau kale Atau tadi yang kol Nah tapi Kalau dalam bentuk bayam Nah ini agak sedikit tricky Karena bayam itu Sebenarnya hanya diserap Kurang lebih 5 sampai 10 persen Mengapa? Karena dalam bayam itu Ada yang namanya vitat Itu menghambat juga sebenarnya Penyerapan dari kalsium Betul Buah-buah tertentu Juga ada oksalatnya Juga menghambat Jadi memang Kita mengutamakan Dalam bentuk tadi Sayur-sayur yang kita sudah bahas Kemudian susu Dan produk susu misalnya Seperti yogurt Ya Atau juga Keju Keju Ya Nah Kalau yogurt Satu takaran seperti ini Sudah benar ya Satu kotak kecil Itu sudah Memenuhi Kemudian juga Kacang Dan juga dari protein hewani Karena dia ada proteinnya juga Dan ada kalsiumnya juga Oh Ini kalau misalkan susu yang rendah lemak Apakah kalsiumnya juga ada Atau bagaimana Tetap ada Karena yang dikurangi itu adalah Kandungan dari fatnya Bahkan kalau kita teliti Ketika kita membeli susu yang rendah lemak Atau yang skim milk Itu kadang-kadang malah ditambahkan kalsium Oh gitu Lebih bagus itu ya dok Lebih bagus itu Jadi lemaknya rendah Jadi pilihlah yang lemaknya rendah Tapi ditambahkan kalsium Oh Itu penting banget Iya betul sekali Ini ada fakta mitos lagi yang beredar dok Di masyarakat Sayuran hijau Seperti bayam Kangkung Kubis Nah ini baik untuk kepadatan tulang Dan membantu meningkatkan tinggi badan Ini fakta atau mitos Itu mitos ya Oh mitos Jadi jangan lupa Kita sudah bahas ya Bahwa memang ada beberapa sayuran hijau Tapi khusus untuk bayam Kemudian juga seperti kangkung Itu mungkin gak terlalu tinggi Karena dia ada fitatnya Yang menghambat penyerapan dari kalsium Jadi kita arahkan ke brokoli Ke bangkol Ke bokcoy Kale 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 Gitu ya Itu lebih bagus penyerapannya Kalau dibanding sama bayam Dan tadi Itu ya Kangkung Kangkung Ya betul sekali Baiklah kalau gitu dok Ini mungkin kasih tips kita nih dok Untuk pemirsa kita di rumah Supaya bisa tahu Dan terutama Biar pada Khusususnya untuk usia 40 ini Biar tulangnya tetap bagus Gitu dok ya Dan tidak budak kropos gitu dok Monggo dok Baik Jadi yang pertama memang kalau kita lihat Harus menjaga kesehatan secara umum Jadi jangan ada kalau dibahas 40 tahun Mulai dari degeneratif Jangan sampai ada diabetes Hipertensi dan lain sebagainya Karena ketika kita sakit Kita minum obat Ada beberapa obat Yang mengganggu asupan Atau absorpsi dari kalsium Yang kedua Asupannya harus cukup Kita utamakan dari bahan makanan sumber Supaya dapat semuanya Proteinnya dapat Magnesium dan lain sebagainya dapat Yang kedua Apabila kurang Kita tambahkan dengan suplemen Sesuai dengan kebutuhan Nah yang ketiga Ternyata ketika kita berolahraga Itu membantu kepadatan tulang Jadi harus olahraga Apapun itu Diusahakan ada aktivitas fisik Supaya kepadatan tulangnya lebih baik Betul Bagus banget Gitu Baik Saya doang ini juga ada Pertanyaan dari masyarakat Di seluruh Indonesia ya dokter ya Makanan apa sih dok Yang bantu untuk Meninggikan badan Baik 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 Yang pertama Khusus kita mulai Kalau meninggikan badan Ketahui bahwa Dari faktor genetik Ya Bapak ibunya seperti apa Yang kedua dari faktor nutrisi Yang ketiga sebenarnya Nutra makanan tadi yang kita sudah bahas Susu Karena dia mengandung kalsium tinggi Ada proteinnya dan lain sebagainya Yang ketiga khusus untuk anak Jangan cepat Atau sering sakit Karena pada anak-anak yang cepat sakit Maka dia cenderung Pertinggiannya akan terhambat Karena anaknya kurus Ya kebutuhan Istilahnya kebutuhan horizontal tidak terpenuhi Linearnya tidak terpenuhi Nah dari segi makanan Nomor satu ya harus makan yang bergisi Yang kedua Bergisi itu artinya cukup Karbohidrat Protein lemak ya Yang kedua baru kita fokus Kedalam makanan-makanan Yang menunjang kesehatan tulang dok Contohnya Seperti yang sudah dibahas disini Itu bisa di Konsumsi secara harian Ya jadi tidak ada makanan magic ya Satu makanan Terus itu tidak ada Kalau bisa tinggi badannya gitu Misalnya kacang panjang Karena panjang Makan kacang panjang gitu Makanya apas itu bisa tinggi banget begini Galah lah Apalah gitu-gitu kan Karena suka Itu tergantung dari Anaknya memang sehat Satu Terus kemudian Genetik tadi ya Genetik juga Makanan Aktifitas fisiknya harus bagus Begitu ya Jadi memang harus menjalani hidup sehat Nah betul sekali Terima kasih banyak dok Sama-sama Jadi yang penting adalah Untuk mengkonsumsi makanan yang seimbang Gizi seimbang ya Dan jangan lupa juga Untuk olahraga Kak Bekti ya Benar sekali Nah selain itu juga Nonton Hidup Sehat ya Setiap hari Senin sampai Jumat Jam 9 pagi ya Nah kalau misalkan Ketinggalan yang namanya Episode kali ini Bisa dibuka di LamanTV1news.com Saya Inor Bekti Saya Inor Sabrina Indonesia Hidup Sehat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.